Intro Halo para karyatif editor Di keadrian disini, di video kali ini Aku akan memberikan kepada kalian semua Yaitu tutorial yang kita gunakan Di aplikasi instagram Intro Bukan super zoom Ini kita gunakan yang seperti kalian gunakan Yang biasa Untuk kalau rame-rame itu Di tutorial kali ini Aku akan menjelaskan kepada kalian semua Bagaimana cara membuat boomerang Di aplikasi Sony Vegas Pro Di video kali ini kita menggunakan teknik reverse Namanya, apabila kalian Sudah menonton video tutorial saya sebelumnya Bisa kalian coba cek disini deh Di sebelah situ Di tutorial kali ini aku membuat suatu kumpulan beberapa foto Kita rubah menjadi video dan menghasilkan file boomerang Standby Disini kita menggunakan teknik dari fotografi yaitu namanya teknik painting Painting photography Dimana teknik painting ini adalah kita membekukan suatu buah objek Dengan cara kita melakukan pergerakan mengikuti sebuah objek tersebut Seperti kita mengambil kendaraan lagi berjalan Dan kita mendapatkan motion blur di belakangnya itu Yang hasilnya itu bisa kita lihat seperti ini Ya disini aku menggunakan kamera A6300 dari Sony Dimana dia memiliki burst mode Burst yaitu 11 frame per second Selama 1 detik kalian bisa menampatkan gambar 11 frame Itulah penjelasan awal bagaimana dari kumpulan beberapa foto akan kita rubah menjadi video Dan nanti hasil akhirnya akan terlihat seperti boomerang yang ada di instagram Langsung saja ke tutorialnya Setelah kalian membuka aplikasi Sony Vegas kalian Dan sebelum kita memulainya Kita atur terlebih dahulu di bagian menu option Preference Di bagian tab editing Kita ganti new still image lens ini menjadi 0,080 Kita apply Nah disini Karena saya menggunakan ini kumpulan dari beberapa foto Yang akan kita rubah menjadi video Kalian harus merubahnya menjadi 0,080 Apabila kalian menggunakan file aslinya itu sudah video Jadi kalian bisa skip Untuk pengaturan yang seperti ini Oke disini kita langsung saja OK Lalu kita select semua Filenya Drag and drop ke timeline Seperti ini Bisa kita lihat seperti ini Di bagian sini kalian bisa langsung double click saja Di bagian atas ini Double click Nah maka akan muncul Sudah terblok semua Dari awal sampai ke frame terakhir Kalian bisa langsung render Render as Kalian pilih Ini bagian .mp4 1080 Kita ganti sim namanya Bumarang Bumarang ig Oke langsung saja kita render Setelah kalian render file nya tadi Kalian bisa langsung buka Dan langsung saja Drag and drop ke timeline Seperti ini Nah di file yang tadi kalian bisa hapus terlebih dahulu Di bagian awal Kita nanti hasil akhirnya itu akan kita buat vertical Kita bisa atur di bagian setting disini Di bagian sini Kita ubah width nya menjadi 10.80 Height nya kita ganti 13.50 Seperti ini Klik apply Lalu ok Kita buat dia Biar full screen Klik pane and crop disini Klik kanan Match output aspect Nah seperti ini Kita atur Udah jadi ya Kalian bisa langsung Copy Klik kanan Copy Lalu Pasti Disini Dan di video yang kedua ini Kita klik kanan Reverse Nah disini langsung Ada tanda panah Ke arah kiri Berarti video kalian itu Udah berjalan mundur Nah seperti itu Kalian lakukan lagi Copy Copy Lalu Pasti disini Dan video yang kedua ini Udah Reverse dia ya Udah Udah jadi mundur Kita klik kanan Kita copy Lalu kita paste lagi disini Kita coba lihat Nah seperti itu ya Udah jadi nih Bumuran kita Kita lakukan ini Sebanyak Dua kali lagi ya Klik ini Kita Kita tekan control Supaya terblock Seperti ini Copy Lalu kita paste lagi Nah jadi seperti ini ya Oke Jadi disini Kita double klik Di bagian atas ini Untuk mau kita render Jadi Video kita ini Udah terselek Kita lihat Durasi video kita itu 5 detik Disini Klik kanan disini Loop playback Supaya kita lihat Dia ini bisa Secara terus menerus Berulang gitu Nah seperti itu So ya Sekarang kita langsung Ke render 10.80 Pilih ini Main concept .mp4 Customize template Disini Di frame size Kalian pilih Custom frame size Duitnya Kalian rubah 10.80 Supaya sama dengan Ini ya File nya tadi 13.50 Seperti itu Oke kan saja Lalu Kalian render So ya Begitulah Jangan lupa Kalian cek juga File hasilnya itu Di instagram saya Jangan lupa juga Di follow Thank you So ya Itu tadi Video bagaimana Cara kita membuat Bumerang Di aplikasi Sony Tegas Apabila kalian Ingin bagaimana Cara mendapatkan Teknik painting Fotografi ini Bang Tolong Bang 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 Tinggalkan komentar Kalian di bawah Sekarang Di video selanjutnya Di video selanjutnya Aku akan membuat Tutorial Bagaimana cara Motret Seperti Jangan lupa juga Untuk share video saya ini Ke teman-teman kalian semua Please Tombol Subscribenya Diklik dong So ya Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya Saya Dika Adrian Mohon parmin Keep solid And be creative Peace Sub indo by broth3rmax